Halo semuat otomotif, pernahkah kalian dengar bunyi saat bis atau truk ngerem seperti ini? Itu karena kendaraan besar seperti truk dan bis juga terdapat sistem rem tambahan, yaitu exhaust brake atau juga sering disebut dengan rem kenalpot. Mungkin buat orang awam, rem kenalpot terdengar asing, tapi buat para sopir truk dan bis sudah akrab dengan hal ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai exhaust brake, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Yuk langsung kita simak aja videonya. Sesuai namanya, exhaust brake adalah sistem rem yang dipasang di jalur kenalpot. Lalu, bagaimana cara mengaktifkan exhaust brake? Ketika tuas exhaust brake diaktifkan, maka udara dari bagian atas exhaust brake chamber akan dipompak keluar oleh pompa vakum, hingga membran terdorong ke atas bersama dengan push rope. Yang kemudian, akan menarik tuas exhaust brake yang menyebabkan kartu penalpot menutup dan menghambatnya keluarnya gas buang. Jadi, gas buang tetap bisa mengalir, namun alirannya menjadi lebih lambat, sehingga menyebabkan tekanan dalam ruang bakar mesin akan meningkat. Saat tekanan meningkat, maka gerakan naik turun piston akan melambat akibat adanya tekanan ini. Hal inilah yang menyebabkan kecepatan putaran mesin dan kecepatan kendaraan akan langsung berkurang saat itu juga. Sejatinya, exhaust brake adalah peranti rem tambahan yang bertujuan untuk mengurangi laju kendaraan dan bukan untuk menghentikan kendaraan secara total. Jadi, exhaust brake ini hanya menunjang kinerja sistem pengereman utama. Nah, mengapa sistem pengereman utama perlu ditunjang dengan exhaust brake? Alasan utamanya itu adalah karena kendaraan besar seperti truk dan disk membutuhkan energi pengereman yang sangat besar untuk menghentikan laju kendaraan terlebih ketika sedang membawa muatan penuh. Jika energi pengereman yang besar hanya dibebankan pada sistem pengereman utama, maka sistem pengereman utama akan cepat jebol dan rusak karena tak sanggup menahan beban besar. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi beban kerja yang dipikul sistem rem utama, maka ditambahkanlah sistem exhaust brake ini. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja komponen-komponen dalam exhaust brake chamber. Nah, ini ada exhaust brake chamber atau yang biasa disebut dengan rumah rem angin. Nah, dalamnya ini terdapat membran karet yang terhubung dengan tongkat pendorong atau push rod. Nah, push rod ini yang akan menggerakkan tuas yang menutup dan membuka kembali katup rem kenal pot. Jika exhaust brake chamber ini ada bagian yang bocor, tentu dia tidak akan berfungsi lagi. Maka, harus segera diganti baru agar seluruh sistem pengereman mobil tetap dalam keadaan optimal. Nah, udah tau kan gimana cara kerja exhaust brake? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Saya Windy dengan All About Autoparts. Salam otomotif! Terima kasih telah menonton!